Pemandangan remaja nongkrong di underpass maupun flyover di Bandar Lampung kerap kita temui pada malam hari, padahal hal itu bisa membahayakan. Kira-kira apa yang menjadi alasan para remaja tersabut nongkrong di underpass ataupun flyover di Bandar Lampung? Simak kayakan liputan khusus Tribun Lampung selengkapnya. Pemandangan remaja nongkrong di underpass maupun flyover di Bandar Lampung dan keras minimnya ruang publik di kota Bandar Lampung. Pemandangan remaja nongkrong di underpass maupun flyover di Bandar Lampung kerap ditemui pada malam hari, padahal hal itu bisa membahayakan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menilai fenomena tersebut muncul karena ketersediaan ruang publik yang minim. Sementara pemerintah kota Bandar Lampung merespon fenomena itu dengan rencana menambah ruang publik. Ditemani segelas kopi hangat, Fahri berusia 16 tahun tampak bersantai dengan seorang rekannya di atas underpass depan kampus Universitas Lampung Bandar Lampung pada Rabu 11 September 2024 malam. Sejumlah remaja tampak duduk di tembok pembatas underpass Unila. Beberapa di antara mereka tampak memandang ke bawah melihat kendaraan yang berlalu-lalan. Pemandangan nyaris serupa terlihat di flyover Jalan Atasari atau Kalibalot dan flyover Jalan Sultan Agung Jalan Kriakudu. Dari atas flyover, sebagian mereka memandangi arus kendaraan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Ada juga yang tampak mengobrol di pinggir trotoak. Terima kasih telah menonton! 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 Alasan serupa pun dikemukakan oleh Deni saat ditemui di flyover Jalan Antasari. Murah menjadi alasan Deni memilih nongkrong di flyover. Fahri dan Deni menyadari bahwa lokasi nongkrong tersebut cukup membahayakan. Karena itulah mereka berharap pemerintah bisa menyediakan ruang publik yang bisa diakses masyarakat. Berikut wawancara dengan warga sekitar. Jadi kan mobil itu lewat, papasan itu susah lah kalau mau nongkrong di atas. Tapi paling cuma 1-2 orang lah Bang, malam juga jarang. Oh jadi nggak ada lah ya Bang, nongkrong-nongkrong di sini. Nggak ada sih Bang. Ya paling kalau untuk flyover underpass itu nilai itu Bang. Kalau underpass nilai rame, karena kan memang ada space-nya ya Bang ya, taman-tamanya. Ya ini mau nongkrong di taman-tamanya juga, gue uler paling banget takutnya. Ya aneh, soalnya kan space-nya kecil ya Bang ya. Buat motor berhenti aja itu ya bahaya. Jangankan motor Bang, mobil berhenti aja malah macet di situ Bang. Terus menurut saya juga, ya nggak aman lah Bang, nggak safety lah. Makanya saya nggak setuju Bang kalau ada yang nongkrong-nongkrong di flyovernya ya di atasnya ya. Kalau di bawah ya masih oke lah Bang lah. Untuk anak remaja ini, ada nggak sih Mas yang nongkrong-nongkrong di flyover kemiling ini? Paling 1-2 lah Bang lah. Tapi di sini Bang, kalau di atas kayaknya nggak sih Bang. Soalnya seperti ini. Nah ini kalau yang ada perlataan-perlataan itu belum ada. Karena di sini kita aktif tiap malam, pasti diusir polisi dulu. Walaupun di harapet lagi, namun pengusiran itu tetap tiap malam. Bahkan hari Minggu dua kali pengusiran dari polisinya. Ini keamanannya memang aktif juga. Bagi kita yang dagang juga, kalau lagi kumpul, rame, diusir juga. Tapi kalau diriannya satu persatu mungkin, nah diusir yang berdagangnya. Tapi kita yang mundur. Nah Pak D, ya aku rasa kalau menurut ininya, ya diorang juga tidak mengganggu juga. Karena saya lihat selama ini yang saya sudah dagang, diorang jarang yang bawa minuman, bawa segala macam. Hanya temen ngopi sambil merokok-merokok itu anak-anak remaja. Untuk kayaknya SMP, SMA, anak-anak yang masih banyak. Nah sekapan kita yang dagang ya, kita juga dia nggak merusak, juga kita juga nggak ngelarang. Dan jelasnya seperti itu. Sebagai warga juga ya Pak D, ya. Ya, jadi kita juga mengawas juga, melihat-lihat di orang yang tidak akan merusak. Mungkin ada di bulan juga dari sisa, karena kita kan lihat tersusuan rumahnya juga. Nah kalau di dalam ada apa-apa. Kalau imbauan-imbauan dari? Kalau di ini, pihak kecamatan nggak ada, kalau khususnya di taman-taman kayak gini. Kalau dari polisinya, tetap tiap malam. Tiap malam. Ya, tiap malam ya. Tapi jamnya nggak tentu. Mungkin ada imbauan dari sini ataupun laporan dari sini, maka dia harus turun. Wajibun dia memang sengaja yang mobil jadang malamnya, tetap turun. Ya aman kalau itu aman. Kasat Bin Mas Polresta Bandar Lampung AKPN1 mengatakan, pihaknya sudah memberi imbauan kepada remaja yang kerap nongkrong di underpass dan juga flyover. Menurut Irwan, setiap patroli, polisi pun selalu memberikan imbauan kepada remaja yang duduk di atas underpass maupun flyover. Bahkan, Babin Kam Tipmas sudah kerap memberikan imbauan. Namun, para remaja tersebut tetap kembali nongkrong di atas underpass maupun flyover. Ketika ditanyakan mengapa polisi hanya mengimbau tanpa memberi tindakan, Irwan mengatakan selama ini belum ditemukan hal pidana yang dilakukan para remaja tersebut. Khusus di underpass unilah, Jamat Raja Basah Rahmat Syah mengatakan, pihaknya bahkan sampai pernah menyirami oli, agar para remaja tersebut tidak bisa nongkrong di lokasi tersebut. Rahmat mengaku telah memerintahkan lurah setempat membentuk tim piket yang terdiri dari Pamong, dan mereka ini bertugas untuk melakukan pencegahan agar tidak ada nongkrong di atas underpass. Direktur Walhi Lampung, Irfan Trimusri, mengungkapkan, fenomena masyarakat berkumpul di atas underpass dan flyover tentu memprihatinkan. Hal itu pun menunjukkan bahwa bandar Lampung minim ruang terbuka hijau atau ruang publik. Karena ketiadaan akses ke ruang publik yang murah dan dekat, masyarakat pun membuat pilihan alternatif yaitu berkumpul di atas underpass atau flyover. Berikut wawancara dengan Kasat Bin Mas Polresta Bandar Lampung, AKP Irwan. Dari Babin, Dari Patuoli, Dari Polset, sudah menghimbau akan bahaya nongkrong sana apabila jatuhkan merugikan diri sendiri dan orang lain bisa mencelakakan dirinya. Untuk sementara masih dalam himbauan. Jangan sampai sudah kejadian, kita belum menghimbau. Misalnya anak-anak yang sering nongkrong di atas tersebut. Jadi setiap patroli dari Polset ke Datun sudah menghimbau dari Babin Kapi Pas yang punya wilayah. di Kabupaten Kapi Pas yang punya wilayah, bagiannya itu sudah berkali-kali menghimbau. Jangan sampai ada kejadian, ada yang jatuh atau apa. Jangan rame kumpul di sana. Jadi untuk penertiban, tetap menghasilkan teguran saja. Supaya jangan nongkrong di sana. Takut jangan sampai ada yang jatuh, nanti jatuh ke bawah. Kan dibawah kan rame ada kendaraan melintas, nanti jatuh, ditabrak, dibawah, kan merugikan dirinya, orang lain juga yang dirugikan. Menyebabkan kecelakaan. Tetap, sangat bahaya di sana, sangat bahaya sekali. Di anjar pas tersebut, karena bisa kemungkinan jatuh. Ditorang temannya, bisa jatuh. Kendaraan padat, yang melintas. Bisa melibatkan kecelakaan dan merugikan orang lain dari dirinya sendiri. Tetap ditegur, apabila ada yang nongkrong-nongkrong di sana. Tapi ya, namanya anak-anak, sudah ditegur. Kita petugas menghimbau, tugasnya pergi, ya nongkrong lagi. Seperti kucing-kucingan gitu ya, Pak ya? Ya, kucing-kucingan. Karena di sana enak duduknya. Bisa melihat mana-mana. Saya menghimbau pada anak-anak remaja, bisa kira-kira nongkrong di sana. Nah, supaya carilah tempat yang aman. Bagaimana sampai nanti di sana dilihat juga kurang bagus. Nah, carilah tempat yang aman di pinggir jalan, yang tidak merugikan, yang dapat mencelakakan dirinya, dan dapat merugikan orang lain. Nah, sementara belum ada. Belum ada laporan ya, Pak ya? Belum ada yang laporan yang jatuh, belum ada. Masih aman-aman saja. Kita himbau, apabila sedang melaksanakan patroli, babinnya juga, terus apabila masih dikemukan, tetap dihimbau. Itu yang sering... Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK Institut Teknologi Sumatera, Yuda Rahman menyebutkan, minimnya ruang terbuka di Bandar Lampung menjadi salah satu penyebab. Banyaknya anak muda, hobi nongkrong, di flyover, ataupun underpass. Suatu kota idealnya memiliki 30% ruang terbuka hijau atau RTH dari total luasan wilayahnya. Sebenarnya, ruang terbuka hijau adalah hal yang wajib ada di suatu wilayah. Karena dari proporsi pembangunan lahan, RTH minimal ada 30% dari luasan suatu wilayah. Dimana 10% diantaranya adalah RTH privat dan 20% RTH publik. Ruang terbuka hijau privat biasanya disediakan oleh swasta yang tujuannya adalah kepentingan komersial. Sedangkan RTH publik disediakan pemerintah dengan luasan 20% dari total suatu wilayah. Berdasarkan teori, Ruang terbuka hijau menjadi penting karena memiliki berbagai fungsi seperti ekosistem, sosiologi, budaya, estetika, ekonomi, dan lainnya. Artinya, fungsi ruang terbuka itu bukan hanya untuk vegetasi, melainkan menjadi tempat rekreasi serta wadah masyarakat untuk saling berinteraksi sehingga ada aspek sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung semestinya menjadi percontohan dalam menjadikan ruang terbuka publik. Pasalnya, ruang terbuka, khususnya ruang terbuka hijau, memiliki fungsi ekologis sebagai resapan air yang menjadikannya sebagai paru-paru kota. Ruang terbuka hijau adalah hak masyarakat karena fungsi sosiologis dan budaya yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi sehingga menjadi tempat menghilangkan stres dari pekerjaan. Minimnya RTH di suatu kota bisa berpengaruh pada fungsi ekologis yang dapat berdampak menjadi bencana seperti banjir, lingkungan polusi udara, hingga krisis sosial. Untuk Bandar Lampung sejauh ini, dirinya pun melihat masih sangat kurang RTH. Adanya paling ruang terbuka non-hijau seperti di Pekor Wai Halim dan juga Enggal. Benang merah yang menjadi penyebab banyaknya anak muda nongkrong di flyover juga bisa disebabkan kurangnya ruang terbuka, khususnya ruang terbuka hijau di Bandar Lampung. Kurangnya ruang terbuka juga bisa menjadi alasan anak muda nongkrong di flyover ataupun underpass. Karena untuk itulah di Bandar Lampung memang sangat minim ruang terbuka, khususnya ruang terbuka hijau. Karena kalau kita lihat di kota lain seperti Yogyakarta, mereka memiliki alun-alun yang menjadi pusat berinteraksi masyarakat. Peran pemerintah dan perusahaan swasta diperlukan untuk mewujudkan kota yang memiliki ketersediaan ruang terbuka. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan pihaknya pun berencana untuk membangun ruang publik secara bertahap. Ruang publik tersebut rencananya dibangun di setiap kecamatan. Satu di antara ruang publik yang sedang dibangun adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau Seeker Milenial. Pembangunan JPO tersebut kini hampir rampung dan JPO tersebut bisa digunakan sebagai tempat nongkrong bagi anak muda. Kedepannya, Eva berencana membangun ruang publik maupun ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan anak muda. Berikut wawancara dengan anggota DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah. Bang, ini izin mau menanyakan perihal maraknya para remaja, mahasiswa ini melakukan aktivitas atau bisa dikatakan nongkrong di playoper dan juga beberapa underpass seperti underpass Unila. Nah, kita melihat ini sebetulnya apa penyebabnya bang? Ya, kita melihat kondisi di Bandar Lampung hari ini memang miskin ruang terbuka kan nggak ada video. Kalau berbicara terkait ruang terbuka hijau sebetulnya emang ada video, Eva? Sudah minim di Bandar Lampung seharusnya kan memang kalau bicara ruang terbuka hijau minimal 30% kan dari luas wilayah luas daerah ya oh, udah. 30% dari itu harus ada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk jadi ruang terbuka untuk masyarakat umum untuk kongkok-kongkok ataupun segala macam apa bentuknya bentuk konsepnya apakah nanti dibentuk tepat wisata rekreasi anak-anak ataupun sehingga jadi tepat berkumpul jadi bukan hanya memanfaatkan ruang-ruang yang memang dilarang untuk melakukan kumpul-kumpul misalnya di layover ataupun di underpass di UNIL lah khususnya memang kan selama ini kan itu akan menyebabkan mengganggu anfal lintas yang pertama yang kedua menyebabkan keselakaan ketika memang nanti mereka melakukan nongkron-nongkong yang ditepat-ditepat yang tidak jelas seperti itu tak tahan lagi ingin bertemu untuk wali kota ke depan untuk memikirkan ruang terbuka hijau ini ruang terbuka loh khususnya karena bisa juga ruang terbuka hijau tapi dijadikan ruang terbuka untuk tempat-tempat rekreasi tempat nongkrong untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemudang misalnya contoh di selama ini yang kita lihat di Wehalim itu bisa dimanfaatkan sebetulnya ruang terbuka di daerah yang dulu jadi ruang terbuka hijau itu sudah banyak berkurang tempatnya karena memang di alis fungsikan sehingga harapan ke depan wali kota menata ulang tempat-tempat ruang terbuka hijau ini ke depan mulai titik-titiknya di arah mana karena memang harus tepat sesuai dengan RTRW yang berlaku yang baru saja ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau ini harus segera dimaksimalkan di mana lampu jadi minimal setiap kesamatan punyalah ruang terbuka jangan sampai nanti ruang terbuka itu tidak ada sehingga anak-anak mau main susah sehingga gumpul-gumpul di jalan raya ataupun di underpass ataupun di flyover itu saja sebenarnya oke nah mungkin lebih kepada upaya bang ketika nanti pas kapil kada upaya dari anggota DPRD sendiri untuk mendorong pemerintah kota banalampung untuk membuat ruang terbuka ini seperti apa upaya yang akan dilakukan bang kita secara kelembagaan DPRD kita akan mensupport pemerintah daerah kita menganggaran untuk membuat ruang terbuka ini paling tidak satu kesamatan itu punya ruang terbuka dari 20 kesamatan paling tidak harus punya ruang terbuka kalau memang ruang terbuka hijau di sekaligus bisa membuatkan ruang terbuka untuk tempat rekreasi lebih bagus lagi dan bisa memperdayakan UMKM di sekitar untuk mengakomodir UMKM yang ada di lingkungan sekitar sehingga bisa berjualan ataupun rekreasi di ruang terbuka tersebut oke nah bang kalau berbicara tadi dari 20 kesamatan yang abang sebut ini ada di Wai Halim yang agak ideal untuk membuat ruang terbuka selain di Wai Halim mungkin kecamatan mana lagi bang yang tempat-tempat bisa berpotensi untuk membuat ruang terbuka ini di kemiling di kemiling bisa kemiling itu di daerah Kalfataru itu sebenarnya kalau diberdayakan maksimal sebenarnya bisa bagus juga tempat-tempat Nongkong terus di wilayah Raja Basah juga sebenarnya bisa di daerah-daerah Pramuka itu kan masih ada lahan-lahan konsum bisa diberdayakan tinggal mungkin kita menilai melihat bahwa pasti setiap kecamatan punya lah tempat-tempat lahan yang masih produktif ataupun yang masih bisa diberdayakan untuk ruang terbuka ruang terbuka hijau masalahnya itu oke nah bang kita tahu pada pilkada 2024 Partai Gerindra sendiri Partai Abang ya ini mengusung petahana wali kota Bandar Lampung Bunda Epa nah mungkin ada semacam ide-ide yang akan disampaikan ketika memang bunda ini terpilih di periode keduanya untuk menciptakan ruang terbuka nantinya bang ya kami berharap dengan pasuan yang kami usung ke depan selain melanjutkan program-program yang sudah bagus selama ini di masyarakat kita juga perlu ada perbaikan-perbaikan ke depan yang mungkin selama ini belum berjalan ataupun sudah berjalan tapi belum maksimal sehingga kita sebagai partai pengusung akan coba mensupport program-program ke depan apalagi yang berkaitan tentang ruang terbuka ini karena ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat Bandar Lampung oke siap baiklah tribuners itulah tayangan liputan khusus bersama saya Mutiara nantikan tayangan antara update lainnya hanya di Youtube Tribun Lampung News Video saya Mutiara pamit undur nyeri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati